hai oke ini dia televisi Sony ya 53 inci teman-teman Hai ini kalau nonton nanti kalau seandainya nyala ya kita bisa buatkan belikan STB atau set tombol ya jadi nanti bisa aja di Smart TV ini ya ya harapannya begitu hai oke kali ini saya lagi di kantor ini kebetulan ada sesuatu barang jadul ya Hai barang jadul yang akan direlang ini kebetulan itu sebuah televisi yang sangat besar sekali dan televisi ini merupakan tipe lama ya jadi ini dia televisinya ya wih segede apa ini ini televisi sudah di aktifkan karena ini sudah rusak tapi kita tidak tahu ini kerusakannya apa dengan merek Sony teman-teman ya Sony nah merek Sony depannya ada tombol panel program dan volume juga masukkan input dan fitur-fitur menu lainnya ya Sony Vega ini adalah televisi yang sangat jadul sekali Hai jadi kalau tipenya bisa dilihat ya Sony Hai berapa ini Hai tepik lima tiga dua M91 250 watt ya jadi memang untuk zaman sekarang ini sudah tidak efisien karena memang daya yang diserap oleh televisi ini sangat besar ya 53 inci ya 53 inci Hai jadi televisi ini sistemnya itu sistem proyektor ya jadi layar di depan ini ini bukan layar bukan tabung ya tapi ini sebuah kacas untuk menampilkan gambar yang mana kaca depan ini dia menerima pancaran dan layar itu atau gambar itu dari ketiga tabung warna yang tersimpan di bagian belakang TV ini temen-temen ya Hai jadi kalau dilihat dalamnya tuh disini ada bawah ini ada di sini mungkin ya ada tiga tabung warna ya di mana satu itu adalah sumber dari RGB jatuh merah hijau dan biru seperti itu ya ada ketiga tabung warna merah hijau biru yang dipancarkan ke depannya kemudian disingkronkan oleh mesin atau sistem dari televisi televisi ini sehingga dia bisa menyorot lurus sehingga bisa menampilkan gambar warna dengan baik jadi seperti itu Hai jadi kalau teman-teman mungkin ada yang penasaran dan belum pernah tahu penampakan untuk televisi seperti ini ini salah satu gambar ya yang memiliki kondisi gambar yang masih sangat baik meskipun beda tipe tetapi seperti inilah untuk gambarnya seperti itu nampak terlihat kalau memang masih televisi normal dia pasti akan sama tajamnya seperti gambar yang masih kita lihat ini dan sangat bagus sekali tentunya memang orang-orang tertentu yang memiliki televisi seperti ini jadi rencananya ini kalau memang televisi ini adil untuk harga akan saya beli seperti itu ya Hai wih gede sekali Hai namun saya tidak bisa mencoba ini ya karena disini enggak ada listrik Hai mungkin nanti akan saya coba dan kalau memang edil untuk harganya ya mungkin untuk 500 ribu kalau memang dikasih ini masih ya lumayan cukup lah cukup murah dan terjangkau anggaplah kita belinya gambling ya kita enggak tahu kondisinya namun biasanya kalau pemakaian kantor itu yaitu kalau besar memang sudah tidak diperbaiki tapi sudah disimpan artinya kemungkinan besar ini ya untuk mesin dan kondisi di dalamnya ini masih baik ya tidak pernah dioboh-oboh oleh teknisi mungkin Hai jadi kalau saya berdiri ya ini ini di bawah leher anggaplah di dada saya ini tingginya ini dada di dada di dada saya dan ini untuk audionya jangan di kira ya ini audionya sudah menggunakan speaker besar jadi sudah stereo untuk kanan-kanan kirinya nih nanti kalau seandainya televisi ini bisa saya dapatkan dan bisa diperbaiki ya mungkin baguslah untuk sewaktu-waktu kita nonton menggunakan televisi ini karena ini memiliki nilai apa nilai legend ya yang cukup menarik seperti itu dan biasanya TV-TV seperti ini memang dimiliki oleh para orang-orang yang memiliki ya perekonomian yang cukup mapan di zamannya seperti itu kalau orang-orang biasa enggak akan punya seperti ini karena ini mahal teman-teman di jalan di zamannya itu mahal televisi ini Hai ya kalau untuk usia mungkin televisi ini sudah sekitar 20 tahun ya 15 sampai 20 tahun yang lalu mungkin ya karena ini sudah digital semua cuma di zaman tersebut masih belum dijangkau untuk televisi tabung ya CRT dengan dimensi layar yang super besar seperti ini jadi mungkin teman-teman yang pernah punya pengalaman memperbaiki televisi seperti ini pasti sudah paham untuk isinya dan saya tidak akan bongkar mungkin nanti saya akan bongkar di saat kalau mungkin TV ini sudah saya dapatkan untuk kondisi layarnya depannya masih bagus ya jadi sekali lagi ini bukan tabung bukan CRT nya tetapi ini sebuah kaca plastik ya kaca plastik sebagai layar saja yang mana hasil gambar itu dia ini mendapatkan pancaran atau tembakan dari ketiga tabung yang ter yang berada di bagian belakang televisi ini jadi kayak bioskop layar pancap zaman dulu teman-teman ya dan kalau dilihat dari buah untuk baut-bautnya ini ini semuanya masih ada untuk masih utuh masih utuh ya Hai masih utuh ya Hai masih utuh menandakan bahwa televisi ini emang kemungkinan memang ya tidak diperbaiki lupa diperbaiki atau mungkin pernah diperbaiki sekali saja mungkin ya seperti itu dan untuk pemakaiannya kalau kantor itu biasanya enggak akan nonton TV setiap hari kemungkinan besar untuk kualitas a filamen dari ketiga RGB atau tabung penembak warna atau gambar ini masih dalam kondisi yang cukup baik seperti itu hai 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 Oke ini dia televisi Sony ya 53 inci teman-teman Hai ini kalau nonton nanti kalau seandainya nyala ya kita bisa buatkan belikan STB atau set top box ya jadi nanti bisa jadi Smart TV ini Oh ya harapannya begitu mungkin kalau nanti ini ada del akan saya belinya atau saya ya beli Hai iseng-iseng untuk ini teman-teman untuk koleksi barang-barang antiknya seperti itu jadi teman-teman yang masih memiliki televisi ini silakan ah komentar di bawah ya televisi Sony layar tancap 53 inci Oke seperti itu barang jadul Hai dan kita akan kembali berjumpa di video-video selanjutnya mungkin dengan konten yang berbeda ya teman-teman sampai jumpa hai 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 menurut